Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Fajar Darmawan Pada pertemuan ini, atau pada video ini, kita akan membahas materi lain dari struktur diskret, yaitu stack Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai Ini adalah materi selanjutnya, di mana ini adalah rangkaian materi yang akan kita pelajari selama mata kuliah struktur diskret Jika sebelumnya kita sudah membahas list, kali ini kita akan membahas stack, yang merupakan sama-sama struktur data linien Kata kunci dari stack adalah, merupakan implementasi dari tumpukan dengan menggunakan konsep last in, first out Atau yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan Mungkin ada beberapa orang yang masih bingung dengan apa itu stack Oleh karena itu, mari kita mulai membahas stack Menurut Karumanci, stack adalah merupakan list di mana memasukkan dan menghapus hanya difokuskan pada sisi paling atas Yang biasanya disebut top Dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa stack menggunakan atau merupakan implementasi dari tumpukan Dimana, diminisi tumpukan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah Berasal dari kata tumpuk, yang berarti longgok atau timbunan sesuatu yang tidak berapa banyak Atau susunan barang yang bertumpang dinding Berarti dia akan tersusun berurutan secara horizontal atau ke atas Dimana stack menggunakan analogi tumpukan seperti tumpukan buku ini Menggunakan konsep last in, first out Dimana saat kita memasukkan buku seperti ini Kita memasukkan lagi dan kita menumpukan lagi Maka yang pertama dikeluarkan adalah tentu yang terakhir dimasukkan yaitu buku biru Selanjutnya tentu yang di bawah dari buku biru yaitu buku coklat Dimana operasi untuk memasukkannya akan disebut operasi push Dan untuk mengeluarkan elemen dari tumpukan, dia akan disebut operasi pop Dan elemen yang paling atas akan disebut top Dimana digambar ini maka buku yang berwarna coklat muda ini yang disebut sebagai elemen top Secara implementasi stack kita bisa menggunakan dua struktur data sebelumnya yang kita pelajari Kita bisa menggunakan array Kita juga bisa menggunakan link list Dimana Jika kita menggunakan array tentunya akan ada keterbatasan dari jumlah elemen Karena array bisa dibilang sebagai struktur data yang sederhana atau statis Dia akan memiliki jumlah elemen sesuai dengan apa yang kita buki di awal Atau kita inisialisasi saat meng-create array tersebut Sedangkan dengan link list bisa dibilang dia bersifat dinamis Kita tinggal menambahkan saja elemen-elemen di dalam next dari node sebelumnya Dia akan terus bertambah Seperti yang tadi dijelaskan Operasi utama adalah push Dimana push adalah memasukkan data ke dalam stack Dan pop adalah menghapus atau mengembalikan elemen yang terakhir dimasukkan dari stack Sebagai operasi tambahan Atau sebagai operasi yang mendukung pop dan push Ada beberapa operasi Yang pertama adalah data top Data top akan mengembalikan elemen terakhir yang dimasukkan tanpa menghapus data tersebut Jadi dia akan mengembalikan elemen mana yang dianggap paling atas dari tumpukan tersebut Ada data size yang mengembalikan jumlah elemen di dalam tumpukan tersebut Lalu data is empty Lalu data is empty akan mengembalikan apakah stack itu kosong atau tidak Dan akan ada operasi data is full Ini khusus untuk array untuk mengindikasikan apakah array tersebut sudah berisi penuh elemennya Ini adalah ilustrasi dari stack Dimana kotak biru muda ini adalah gambaran dari ruang tumpukan kita Saat kita melakukan push nilainya 3 maka otomatis kita akan memasukkan 3 ke dalam tumpukan tersebut Lalu kita akan memasukkan push 4 Otomatis 4 akan berada di atas elemen sebelumnya yaitu 3 Kita push lagi 1 maka akan ada elemen baru di atas elemen 4 Lalu kita push 5 maka dia akan berada di atas elemen 1 yang terakhir dimasukkan sebelumnya Pertanyaannya adalah jika kondisi seperti ini siapakah akan menjadi top Yang akan menjadi top adalah elemen 5 Apakah is empty? Tidak Karena sudah terisi 4 elemen Apakah full? Ya Bisa dilihat dari jumlah elemen yang digambarkan dengan kotak hijau Memenuhi dari ruangan yang digambarkan dengan kotak biru Sehingga bisa dinyatakan is full yes Size nya berapa? Size nya adalah 4 Karena disitu sudah ada 4 elemen di dalamnya Jika kita melakukan top Siapa yang akan dikeluarkan? Tentu yang paling atas yaitu yang sekarang menjadi top Yaitu elemen 5 Maka jika ini dilakukan Siapa top nya? Tentu akan berubah Karena 5 sudah dikeluarkan Maka top nya adalah 1 Apakah is empty? Tentu tidak Karena masih ada elemen di dalamnya Apakah full? Itu juga tidak Dan berapakah size nya? Maka size nya adalah 3 Untuk operasi push Ada beberapa hal atau alur proses yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa stack tidak penuh Karena kalau sudah penuh berarti sudah tidak dapat menampung atau menerima elemen baru Lalu jika sudah dipastikan stack nya tidak penuh Kita tambahkan satu index baru sebagai top stack Lalu kita masukkan nilai baru itu ke dalam top yang sebelumnya sudah disediakan sebagai top stack yang baru Sebagai ilustrasi kita punya kasus Misalkan saya punya sebuah tumpukan yang sudah berisi elemen yaitu 2 dan 4 Karena 4 lebih terakhir dimasukkan maka top adalah 4 Dan kita akan melakukan proses push sebanyak 2 kali Yaitu elemen 5 dan elemen 10 Maka prosesnya akan seperti apa? Yang akan kita lakukan adalah Kita cek dulu apakah full Karena tidak berarti kita bisa menambahkan elemen baru Lalu yang kedua Kita pindahkan Karena kita akan memasukkan elemen yang baru Berarti elemen yang memegang sehingga sana top akan berubah Menjadi di atas top sebelumnya Sehingga kita pindahkan topnya ke elemen di atas top sebelumnya Lalu kita masukkan nilai baru ke dalam top yang sudah disediakan Maka 5 akan menjadi posisinya di paling atas dan dia akan menjadi top Jika kita melakukan penambahan lagi untuk elemen 10 Maka prosesnya akan sama Yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu Apakah dia penuh Karena tidak berarti kita bisa melakukan penambahan Lalu proses kedua adalah kita menyediakan tempat yang baru Yang tentunya jika diisi dia akan menjadi top yang baru Kita tambah topnya menjadi di atas dari 5 Atau elemen selanjutnya setelah 5 Dan jika sudah disediakan kita masukkan nilainya Ke dalam elemen yang sudah disediakan Maka ini adalah push Pertanyaannya adalah jika kita menambahkan lagi dengan situasi terakhir seperti ini Apa yang akan terjadi? Tentunya Akan terjadi penolakan Saat proses pertama di cek apakah full Maka jawabannya adalah yes Maka proses tidak dilanjutkan Berarti tidak akan ada penambahan elemen selanjutnya Jika tadi kita sudah membahas push Sekarang kita akan membahas proses top Dimana kebalikan dari push Top kita akan menghilangkan elemen dari stack Yang tentunya yang diambil adalah elemen paling atas atau top Hal yang pertama perlu kita pastikan adalah Kita pastikan stack tidak kosong Kenapa? Karena jika stacknya kosong atau tumpukannya kosong Maka tidak ada yang perlu dihilangkan atau dikeluarkan Jika sudah dipastikan bahwa stack tidak kosong Maka yang pertama kita lakukan adalah Kita ambil elemen dari top stack Setelah kita ambil elemennya Maka posisi top kita pindahkan ke elemen sebelum dari top yang lama Contoh Kita akan punya tumpukan dengan urutan 2, 4, 10, 9 Karena 9 adalah elemen terakhir yang dimasukkan Maka 9 akan menjadi top Dan kita akan melakukan proses top sebanyak 2 kali Maka yang akan terjadi adalah Pertama kita cek dulu apakah empty? Tidak Karena sudah terdapat 4 elemen di dalam tumpukan tersebut Dan berikutnya adalah Kita hilangkan nilai dari posisi top Kita keluarkan nilainya Nilai 9 tersebut Karena sudah kosong Maka topnya harus dipindahkan Dipindahkan ke siapa? Ke elemen sebelum 9 Yaitu 10 Maka dia akan berpindah Seperti ini Sehingga sekarang yang menjadi posisi top adalah 10 Jika kita akan melakukan proses pop lagi Apa yang akan dilakukan? Hal yang sama yang akan kita lakukan Kita cek dulu Apakah kosong? Karena masih ada elemennya 3 di dalam tumpukan Maka jawabannya tidak Lalu yang kedua dilakukan adalah Kita hilangkan nilai dari posisi top Nilai 10 kita hilangkan Dan karena sudah kosong Maka sehingga sana top Harus kita pindahkan ke elemen sebelumnya Maka top berpindah ke 4 Sehingga yang menyimpan atau yang menjadi top adalah elemen 4 Ilustrasi tadi adalah merupakan Proses dari stack yang menggunakan implementasi array Kita bisa lihat dari pertanyaan pertama Saat kita melakukan proses push Akan ada pengecekan apakah dia penuh atau tidak Karena kita menggunakan pertanyaan itu Berarti ada keterbatasan alokasi ruangan Dan itu menandakan bahwa Implementasi atau ilustrasi yang kita gunakan adalah Ilustrasi array Jika kita menggunakan link please Kita bisa menggunakan proses add head dan remove head Dimana head itu akan menjadi top Sehingga prosesnya akan menjadi add top dan remove top Bagaimana pertanyaannya untuk implementasi operasi stack di dalam program Maka algoritmanya akan seperti ini Ini adalah algoritma push stack Yang pertama yang perlu kita sediakan adalah Kita perlu pastikan bahwa stack tidak penuh Sehingga pertanyaannya adalah apakah is full Dan is full ini adalah operasi tambahan yang perlu kita sediakan Dia akan membandingkan jumlah elemen dengan index maksimal dari arraynya Jika nilainya sama maka dia akan dianggap full Dan jika dia full maka dia akan mengembalikan output stack penuh Tapi jika tidak penuh Maka kita akan tambahkan satu index top stack Dan kita akan masukkan nilai ke index top baru tersebut Sehingga akan seperti ini Top sama dengan top plus 1 Karena kita akan bermain dengan array Berarti kita akan bermain dengan elemennya Elemen indexnya Misalnya tadinya 0 Berarti jika kita menambahkan top yang baru Maka topnya akan tambah satu Yaitu menjadi di elemen index ke satu Dan array top diisi data Itu adalah algoritma dari push stack Untuk algoritma pop stack Maka yang akan kita lakukan adalah Kita harus pastikan bahwa stack tidak kosong Sehingga kita akan membutuhkan operasi tambahan Atau metode tambahan is empty Yang akan mengecek apakah topnya lebih kecil dari 0 Jika iya Dia akan menyatakan atau mengembalikan output stack kosong Sehingga tidak ada yang perlu dikeluarkan Tetapi jika dia tidak kosong Maka prosesnya adalah Kita akan ambil elemen dari top stack Dan kita akan mengurangi index top stack Dengan cara kita ambil saja Temp sama dengan array top Sehingga dipindahkan ke temp Lalu top sama dengan top min 1 Sehingga index elemennya akan berpindah Jika tadinya topnya di 4 Karena min 1 Dia akan berpindah ke index elemen ke 3 Jika sudah Kita tinggal mengembalikan return temp Dan kita hapus Tempnya tersebut Itu adalah penggambaran dari stack Atas atensinya Saya ucapkan Terima kasih Saya ucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita ketemu lagi di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Untuk follow IG dan subscribe Youtube channel dari Bring it on Unpas Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax